Sekarang saya berada di dalam kompleks Lusniki Stadium, di mana hari ini saya akan bertemu dan janji dengan seseorang yang spesial. Nah, kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, ayo kita ke dalam. Ya, pemirsa, setelah sempat viral di media sosial, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu driver ojek online, yaitu Mas Roy Sunandar. Halo Mas Roy, apa kabar? Baik, baik. Mas Roy, setelah bermimpi untuk pergi ke Rusia, akhirnya sampailah di Rusia, apa sih yang dirasakan mungkin tentang suasana dan juga warga lokalnya? Kuas dan bangga sih, bisa nonton langsung. Saya suka di sini, suasananya nyaman, warganya walaupun rata-rata cuek, tapi beberapa ada yang membantu, misalkan saya lagi melihat peta, ada yang ngarahin, ketemu di tempat makan, pada menyapa, gitu. Oke, terus berarti selama di Rusia ini, berapa sih biaya yang dihabiskan, bisa nonton, bisa terbang ke Rusia, bagaimana, berapa? Di luar tiket pertandingan ya, tiket pertandingan saya beli di Jakarta, Indonesia, sekitar 4 juta. Hongkos pesawat pelan pergi, saya budgetin 15 juta, untuk penginapan 10 juta, dan makan 5 juta. Oke, terus dengar-dengar nih, Mas Roy, demi pergi ke Rusia, juga sempat belajar bahasa Rusia, apa yang dipelajari? Yang dipelajari? Di Rusia, sempat belajar, ya, paling untuk pengucapan salam sih, sering saya praktekin gitu. Apa contohnya, coba dipraktekin? Zdras tuisi, kakdela, is Russia. Artinya? Halo, apa kabar? Dari Rusia, Luznikistadion. Oke, wow, udah lumayan fasih ya, berarti komunikasi dengan warga lokal juga lumayan lancar ya, Mas? Ya, nggak begitu lancar sih, soalnya jarang praktek lagi, kursusnya udah lama juga. Oke, dan yang menarik nih, dari Indonesia pergi ke sini. Apa sih barang bawaan yang Mas Roy bawa ke sini? Selain pakaian, saya juga stok makanan ya, karena di sini jarang nasi, terpaksa saya bawa mie instan. Terus apa lagi? Ada saus, sambal, juga bubuk cabai. Berarti bisa merasakan tetap berat-berat di Indonesia, begitu ya? Saya bawa rendang, tapi langsung habis. Langsung lapar juga ya, Mas, di sini, karena mungkin usuh udaranya dingin ya? Iya, sejuk, dingin, walaupun ini udah agak mau ke musim panas ya. Oke, lalu terakhir nih, apa sih pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman, mungkin masyarakat luar, dan juga mungkin driver ojol yang ada di Indonesia? Ya, pesannya sih, kalau bisa sisikan buat nabung, untuk keperluan apapun. digiringi dengan niat, doa, usaha kerja keras, pasti mimpi akan terwujud. Nah, setuju nih dengan Mas Roy ya, usaha, doa, dan kerja keras bisa mengantarkan kamu untuk mewujudkan mimpi. Apakah Anda siap untuk menyaksikan pilihan dunia berikutnya? Dari Moskow, Rusia, Raditya Yu, Valencia Limawan, AIMUS, melaporkan.